Ke Polres Malang, AKPP Henry Umar mengungkapkan pihaknya menangkap seorang pria yang nekat mencuri motor milik ibu kandungnya sendiri. Wang hasil menjual motor tersebut dipakai pelaku untuk bermain judi online. Pria bernama Hoim Lidiniah, 24 tahun, bersujud dan mencium kaki ibunya di Polres Malang pada Senin 9 Februari 2021. Henry menuturkan kasus tersebut terungkap saat ibu pelaku Suriati membuat laporan ke pihak kepolisian bahwa dirinya kehilangan sepeda motor beserta BPKB. Laporan tercatat di Polres Malang tertanggal 21 November 2020. Setelah pihak Polres Malang melakukan penyelidikan, pelaku pencurian tak lain adalah anak Suriati, Hoim. Henry menuturkan, Hoim juga mengakui dirinya mengambil BPKB dan motor ibunya. Pelaku bahkan juga pernah melakukan kekerasan kepada ibu dan kedua adiknya. Pelaku yang berusia 24 tahun itu mulanya terjerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian dan pasal 367 ayat 2 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Namun pihak Polres Malang berupaya melakukan restorasi justis. Henry menuturkan pihaknya mengupayakan keadilan restoratif karena terlapor dan pelapor adalah ibu dan anak. Akhirnya korban yang berstatus sebagai pelapor bersedia mencabut laporannya. Suriati bersedia menyelesaikan kasus tersebut dengan membuat surat pernyataan di hadapan penyidik. Suriati juga mengaku memaafkan anaknya Hoim. Ia berharap anaknya bisa menjadi lebih baik dan berbakti kepada keluarga. Hoim lantas bersuju dan mencium kaki ibunya sembari meminta maaf. Ia mengaku tak akan melakukan judi online kembali. Kejadian mengharukan tersebut disaksikan oleh ibu kandung Hoim, ke Polres Malang dan juga ke Satreskrim Polres Malang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!